Hai, kami dari The Rain. Kami sudah siap untuk bermain KETES! Chemistry Fest! Nanti kalau ada pertanyaan dari kalian, boleh ya? Kalian yang mau nanya gitu misalnya. Dari kami boleh nggak? Gak boleh! Oke, hari ini mau main apa tadi? KETES! Gimana mekanisme jawabnya? Mekanisme jawabnya, jadi nanti aku bakalan kasih mas-mas disini pertanyaan. Dan pertanyaannya itu seputar siapa yang blablabla, siapa yang paling blablabla. Nanti kalau misalnya aku hitung satu, dua, tiga, baru jawab. Sebutin nama masing-masing. Eh, bukan masing-masing. Jawabannya? Jadi jawabnya bareng? Iya, jawabnya bareng. Misalnya kita tes dulu kali ya. Iya, iya. Pertanyaan pertama... Gak usah, gak usah dites. Langsung aja. Kita jago kok. Kita cuma jawab pertama, jago kita. Pertanyaan pertama, Siapa yang paling sering terlambat latihan? Tiga, dua, satu. AAN! Coba dong ceritain kenapa tuh bisa terlambat lagi. Wah, apa yang terlambat? Gak datang. Pernah, itu rekornya. Rekornya. Dia lupa kalau ada jadwal latihan. Terus gimana kalau misalnya dia terlambat? Biasanya kita tunggu... 14, 20 menit. Ntar kita telfon dulu. Dari mana, Ang? Waktu yang rekornya itu, dari mana? Di rumah. Santai. Loh, latihan? Apa yang kalian lakukan? Oh, di rumah. Tetap latihan gitu? Tetap latihan. Tetap latihan. Tetap latihan? Oh tidak. Kejauhan. Kejauhan ya. Oke. Tapi kadang-kadang dia kalau kecepetan cepet banget. Cepet banget. Bisa dari kemarinnya gitu. Oh iya. Gila punya. Eh, jaga studio sama. Anak desain ya, fashion-nya gitu. Tidak. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Siap. Siapa yang paling sering emosi? 3, 2, 1. Tidak. Eh, iya. Dia paling takut sih. Ya. Kita... Karena pertanyaannya tentang emosi, kita jangan emosi. Kita jawabin ya. Langsung, langsung. Langsung, langsung. Langsung, langsung. Tapi ada... Ini ga ya. Ada cerita ga yang paling bikin Kak Indra emosi dan marah itu pas kapan? Itu tanya dia, Pak. Kan kalian yang ngerasain, bukan? Biasanya kalau ada yang telat sih. Dan bukan sama kita. Misalnya Rod Minajer kita telat. Eh, kita... Ya udah, kita tinggal aja dia. Nanti dia nyusul, wah. Habis-san udah marah-marah. Wah. Tapi in a good way, maksudnya. Ah, disiplin soalnya. Amin, amin. Iya. Terus, ada cerita lagi ga? Mungkin Kak Aang pernah diomerin ke satu orang kan? Dia pernah dirempet mobil itu ya. Engga sih. Ada orang dirempet motor gitu. Ngapet mobil. Terus, dia nya jatuh. Terus, diomerin malah yang jatuh itu. Karena yang salah. Orisa yang maju. Oh, apa? Masa sih? Iya, iya. Apa? Kak Tanah Merah itu loh. Uy. Nggak ingat. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Yang ngapur siapa? Motor ya. Oh. Sudah ngesen gini dia nyeron pet itu. Ya, kenapa? Oh. Sumpah, San. Nggak ingat sama sekali loh. Dulu, lu yang ini loh. Nggak ingat aku saya. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalau orang yang nonton, mohon maan. Mohon maaf. 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 jaman-jaman pacaran juga enggak kelihatan enggak ngaku sih tepatnya sampai gitu ya kalau ngebucin tinggal begitu ya paling kalaupun ngebucin tapi pasti tidak sampai mengganggu jadwalnya kita lah nah ya itu pribadi siapa yang sering ketiduran tiga dua satu ada waktu istirahat aja enak-enak banget di mobil jalan gitu baru 15 menit ya udah nggak bisa diajak ngobrol kalau dari dokumentasi foto-foto perjalanan derin selama ini itu kalau yang masih kita simpen kita lihat tuh banyak banget lagi tidur siapa yang paling suka lupa lagu sendiri tiga dua satu itu juga ya bersaing lah bersaingin siapa yang paling banyak lupa kayaknya hampir tiap bangun itu ada-ada lupanya saya juga kalau itu lupa kalau saya lupa lirik biasanya apa yang saya lakukan kalau misalnya lupa udah kejadian tuh gimana murah-murah aku kalau tadi itu hanya ujian tadi itu hanya ujian itu aja enggak ada emang ya di panggung pasti udah langsung tahu oh iya pernah berhenti gimana ceritanya jenis karena terlalu malu jadi kita berulang lagunya kayaknya bulu deder sekali dia salah kot ya oh salah kot ya terus saya bagi dia kotnya nih dia kayaknya dimana gitu terus Iwan harus ingin main suling bingung oh bukan itu kok bisa kok bisa suingnya budinya Tuh gak rapet gitu gimana kalau gitu pertanyaan selanjutnya ya kita move on nih siapa yang paling sering nyumbang ide lagu 3,2,1 Indra saat ini saat ini lagi produktif kalau dulu Iwan oh ya gitu hihرب kenapa sekarang ini Kak Iwan Sudah terlalu banyak Dia lebih seneng ngarancemen Tapi dia gila sih, sehari mungkin bisa dapet brawler Enggak Dia tidak segila itu Tapi album ini lagunya Indra Sumwa Oh iya, untuk keputangan Keren, keren, keren Berarti itu 10 lagu Mas Indra Oh, Mas Indra 12-12 nya lagu Mas Indra semua itu? Iya, tapi arancemen Bermat semua Berarti pertanyaan selanjutnya adalah Siapa yang tidurnya ngorok? 3, 2, 1 Aku ngorok Semuanya kayaknya kita Kalau lagi kelelahan Karena kita sering Ngerasain tidur sekamar ya Karena kita terdolos sama ngorok sendiri Hah? Aku pernah Serius Di mobil Ngoroknya kecil Tiba-tiba mobilnya ngeras tuh Dan aku bangun Dan aku bangun Linear ya, tempat yang lulus Terus tinggal Kaget dengan ngorokku sendiri Aku ngorok Siapa yang paling kenceng? 3, 2, 1 Kita tidur jadi gak tau Mohon maaf Tapi aku merasa ngorokku kenceng Oh iya, bisa merasa gitu ya Soalnya sampai kebangun Kenceng sih Ibu Sampai kebangun Kalau sampai kebangun berarti kaget sendiri Bahkan aku pun kaget dengan Kok bisa ya? Aku gak niat tuh sebenernya Saatnya lanjutannya Tuh nikmatian Cekat Iya, iya, iya Salah Salah Sampingan Oke Pertanyaan selanjutnya Banyak ya Oh iya, iya Siapa yang paling Bucin Eh bukan bucin sih Siapa yang paling maksimal gitu Sama dering 3, 2, 1 Kompak Kalau ada yang kurang Yang paling banyak mau Semua banyak mau Semuanya banyak maunya Itulah Enaknya Menjadikan band ini Bukan kaya, jadi perusahaan Jadi usaha bareng Start up ini ya Jadi semuanya punya mau Dan kita tuangkan Jadi satu Terus diwujudkan Ya Keren Keren Bapak banget 20 tahun emang gak bisa goong ya Selama 20 tahun bareng Oh enggak bareng kita Gak sanggup kalau kita bareng 20 tahun Sempat Sempat kita serumah bareng Selama beberapa tahun ya Beberapa tahun lah pokoknya ya Keos Tahun-tahun yang sangat berat Terakhir udah mulai terancam Aduh gue betang ya Sampai itunya sih enggak Karena rumahnya juga gak besar Waktu itu dan orangnya banyak Jadi kaya gang senggol gitu Jadi bergerak sedikit tuh langsung bounce Karena senggol temennya Gak Angesan padahal ngerti ya ngorok masing-masing Masih padahal aja Habis itu baru satu-satu nikah Aku belum ngorok waktu itu Udah Seingat Seingatku belum Sempet mau tak miringin kok waktu itu Kan dia berhenti kan Tapi gak tegak Tapi itu cuma sebentar ya Oh iya Kita urus lagi gak apa Yeay Terima kasih Sekian Challenge KTES hari ini Dari High untuk The Rain Kompak atau tidak Entahlah temen-temennya Menilai ya Terima kasih Masih kompak kok Amin